Sahabat Kompas.com Baris Krim Polri akan memproses hukum pihak yang terbukti menerima uang hasil tindak pidana pencucian uang tersangka kasus aplikasi Binomo Indrakens. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krim, Brigjen Wisnu Hermawan mengatakan tindakan hukum tersebut akan diberlakukan termasuk kepada orang terdekat Indrakens. Saat ini penyidik Baris Krim sedang melakukan proses tracing aset terhadap Indrakens dan pihak yang diduga terkait kasus itu. Wisnu mengatakan, polisi juga telah memblokir empat rekening milik Indrakens yang diduga isinya berjumlah puluhan miliar rupiah. Ia pun memastikan pihaknya akan mengungkap pengelola dari aplikasi berkedok trading binari option tersebut. Menurut Wisnu, hingga saat ini, Indrakens masih menutupi identitas para pengelola aplikasi Binomo. Sebelumnya diberitakan, Indrakens dilaporkan terkait aplikasi berkedok trading Binomo. Setelah dilakukan pemeriksaan pada 24 Februari lalu, penyidik menetapkan Indra sebagai tersangka. Indra diduga melakukan tindak pidana judi online dan tindak pidana pencucian uang. Indrakens pun terjerat pasal berlapis dan terancam kurungan 20 tahun penjara. Selamat menikmati! Terima kasih.